Melihat fakta yang ada, setiap tahunnya kita menghasilkan miliaran ton sampah plastik dan sebagian besar akhirnya berakhir di lautan. Merusak ekosistem laut dan membahayakan satu apiar. Membuang sampah sembarangan dan mencemari udara dengan emisi gas rumah kaca tidak hanya merugikan kita saat ini, tetapi juga memberikan beban berat bagi generasi yang mendatak. Polusi udara dan pemanasan global bukanlah sekedar kata-kata. Ini adalah realitas yang mempengaruhi kesehatan kita, keberlanjutan lingkungan, dan stabilitas iklim dunia. Penerapan energi terbarukan juga menjadi fokus penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Menurut data dari Internasional Energi Agensi, kapasitas energi terbarukan global telah tumbuh lebih dari dua kali lipat dalam satu dekade terakhir. Namun masih ada pekerjaan besar yang perlu dilakukan untuk mencapai target emisi karbon dan memperlambat perubahan iklim. Sejenak mari kita terbangun dari kenyamanan dan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi bumi kita. Mengambil langkah proaktif untuk menghadapi tantangan ini, kampanye pengurangan plastik seperti daur bulang, penggunaan sedotan kertas, dan kantong belajar ramah lingkungan, serta menidik masyarakat tentang urgensi mengurangi sampah plastik sekali bakat. Tentu ada hari-hari ketika kemudahan penggunaan plastik masih mengintai, tapi tetap terus berusaha belajar membuat pilihan yang lebih baik, baik untuk diri sendiri maupun bumi kita. Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kemauan untuk mencoba, beradaptasi, dan menjadi bagian dari solusi.